ini kalau kita di bawah ini kita sudah temukan yang parah yang ini adalah kondensator keramik eh batal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saudara-saudara dulu dulu semuanya tempat sore hari ini kita semuanya sangat biasa diberi kesehatan rezeki tentunya rezeki yang berlimah berkah Oke kali ini bersama kami kembali untuk menyervis TV yaitu polytron kristali ini adalah TV flat tabung 21 keluarnya sih mati dan bisa hidup sama sekali kita akan tes kaklannya aja di samping nah ini sudah ada nyala sama sekali kita on distrik sudah kami coc nah ini biasa sama sekali sudah narik-nariknya kita nyambut aja untuk cocoknya untuk sebuah televisi yang mati total ini cocoknya disamping tadi sudah kami lepas awal kita harus cek dulu untuk taklannya ini sebuah saklar untuk menyambungkan aja jadi masih hidup oke dan cek listriknya ini menuju kemari di kemari dia sini 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 nah ini hidup setelahnya hidup ada masalah kita tes cek listrik ya ini kita belum cek listrik tadi ini ada yang lantung nah ini seperti biasa untuk polytron paling sering dirukur kedua ini satu yang rusak ini ada yang lantung yang lain kita nanti ganti aja semuanya dan kita ke horizontal ya nah ini ada yang yang kelihatan pecah juga ini ini kami baru lihat teman-teman ini gosong nah ini ini nah ini kalau kita tinggal ini Oke kita sudah temukan yang parah yang ini ini adalah kondesator keramik eh batal warnanya sampai mempecah oke kita cobot aja berarti yang ini dia nah ini sudah hancur ini nah ini sudah kita cek aja semuanya kondesatornya betul-betul sudah seperti arang ya nah ini sudah seperti ini sampai kebakar pembohonannya apa itu PCB nya ya jadi arang ini yang perlu kita bersihkan untuk teman-teman yang di rumah bisa melaktekan sendiri untuk teman-teman yang dirumah bisa melaktekan sendiri ini biasanya nilainya 681 biasanya umumnya 681 nah ini lain yang ini untuk yang ke tegangan 5V nya ke IC di country ccontrol video 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 ACC 5V 20V ini sama ini untuk filter nya di kolektor ke emitor Oke kita carikan aja dulu Kita punya 681 Berapa ini Oh 101 ini Eh enggak masalah dah Kita tes dulu Filternya Berarti 101 Kita pakai ya Kita ingin akong set Kita tes Kita pasang Oke kita taruh di bawah aja dulu ya Bentara Untuk Deteksi yang lain lagi Ini yang 100 Kita gantikan 100 Ini yang 470 Kita 470 25 Kita gantikan 1035 Ini yang 1025 Kita gantikan 1035 Ini kita tes dulu untuk tegangan Atau Apa namanya komponennya Yang tadi konslet itu Setelah kita ganti Kondensatornya Kerapi yang di horizontal Kali 1 Yang disini Tadi konslet Alhamdulillah sudah Tidak konslet Berarti penyebabnya Ini Horizontal Kondensator 10 121 681 Tapi kita gantikan 101 Dicabut pun Sebenarnya ini Tidak ada masalah Hidup Biar dicabut Hidup Sudah aman Kita tidak jadi Cadu Transfer ini Yang mana Ini Hidup aman Kita konslet Ini Basisnya Kolektor Remitor Balik Jatah masalah Sudah selesai Sama Regulator Yang kedua Yaitu Helmonya Yang Melantung Kita gantikan Oke Kita tes Televisinya Bismillahirrahmanirrahim 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 Sudah mudahnya Allah berikan Untuk Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bersambung Sudah ada kesalahan Salah kata Kami Mau Tunggu 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 Bersambung Tunggu Wabarakatuh